Bapak Ibu bukan bermaksud merendahkan, ada dua orang di panggung, ini beda kualitas Dalam hal apa? Tadi Anda menyebut pendidikan, ini Bapak Ibu saksinya ya Ingat waktu SD? Ya ingat lah Pak SD Anda tempuh berapa lama? 6 tahun normal, naik terus saya SD ditempuh? 6 tahun Ini kualitas jauh di bawah standar Normal Pak SD ditempuh 6 tahun Saya SD saya tempuh, jalan kaki paling 20 menit Kalau naik sepeda 6 menit sudah nyampe 6 tahun kamu? Itu kamu nyampe sekolah? Sudah lulus itu Kamu kesasar SD kok 6 tahun baru ketemu Sekolahnya Sekolah Saya kan tanya tadi bukan masa pendidikannya Kamu menempuh SD berapa lama? 6 tahun Ini kesasarnya keterlaluan Kamu beda negara SDmu Dan kamu jalan kaki Bapak terasok pinter gak? Dalam hal pendidikan SD? Ini lagi pertanyaan yang menurut saya gak penting Ya jelas enggak lah Gak tapi gini Saya tuh kenapa Walaupun kuliah ITS Bapak Ibu ya Kenapa saya jadi pelawak? Karena saya menyadari Bakat saya melawak Sejak saya SD Saya sadar Oh passion Jadi saya tahu bakat saya melawak itu sejak SD Tahunya dari mana? Zaman saya SD itu Satu rulan dulu Jadi setahun terima rapot yang tiga kali Kenapa saya merasa bakat saya melawak? Setiap saya terima rapot Kelas 1 SD mulai itu Kalau saya tunjukkan ke orang-orang Orang-orang itu pada ketawa Lihat Saya belum ngomong itu Pak Ibu Baru melihat rapot saya Mereka udah ketawa Di situ saya Oh bakat saya melawak Belum ngomong aja Udah bikin orang ketawa Makanya saya tingkatkan Pak Saya tingkatkan Semakin jatuh bulan Setahun tiga kali terima rapot Saya tunjukkan Oh semakin kenceng ketawanya Akhirnya saya tingkatkan SMP, SMA Saya tingkatkan Cuma Karir saya melawan Memang tidak didukung orang tua Dari dulu Kenapa? Karena kalau rapot saya Saya tunjukkan ke Bapak Ibu saya Saya tunggu ketawa Enggak ketawa-ketawa Malah dimarahin saya Saya dalam hati Ah Bapak Ibu saya Enggak support Bakat melawak saya Itu karena nilai jelek Berapa sih memang dulu nilai? Saatnya itu ya Matematika IPA-IPA Zaman SD itu Kalau enggak 9-10 9-10 Ya bagus itu Teman-teman 100 kok Bagus gimana kamu Ya pantesan Ngerjain PR Tetap Ngerjain PR Loh Saya itu Paling rajin Ngerjain PR Kok tetap nilai jelek Loh Ngerjain PR Jadi kalau dulu Saya SD Kalau dapat PR Tugas yang dikerjakan Di rumah kan Jadi PR Halaman sekian Sampai sekian Saya buka tuh Bukunya Halaman misalnya Halaman 45 Sampai halaman 50 Saya buka Saya taruh meja Saya ambil bullpen Saya deketi Saya mau kerjakan Ih saya tinggal Ya kerjain PR Jadi mau Ih saya enggak jadi Saya kita enggak kesan PRnya dikerjain Ya kan tugasnya Ngerjain PR Karena PR saya kerjain Bang Ngerjain PR itu Ada PR ditulis Dikerjakan Itu mengerjakan PR Bukan ngerjain Kamu kan tertanyaan Ngerjain Saya kerjain PRnya Saya deketi Saya tinggal lagi Itu Sampai nangis PRnya ya Terima kasih Terima kasih.